Jadi pasti habis tanggal jum itu dia pasti akan turun 7% gitu Sampai di angka stabil baru dia nanti naik lagi gitu Ini udah di angka stabil Terima kasih Jangan banyak-banyak Kalau 10 menit terlalu panjang Kita bahas PTBA Jadi hari ini tanggal 10 Juli Jadwalnya PTBA Yieldnya 14-13% Kalau kalian bisa lihat Jadi hari ini Pembagian dividennya PTBA Jadi yang belum tau banget tentang dividen Aku ulangin lagi Sebenernya udah banyak aku bahas tentang ini Jadi kalau kalian mau dapet dividen tuh Kalian harus tau tanggal jum sama X jumnya Jadi kemarin nih jumnya tuh Tanggalnya 18 Juni cuy Jadi sebelum tanggal 18 Juni Kalian beli itu Kalian beli berapapun pasti akan dapet dividen Jadi kayak gitu Nah X jum itu Tanggal 19 Juni Jadi setelah tanggal 19 Dan seterusnya udah gak dapet Jadi Seperti itu cuy So Makanya kalau kalian mau dapet dividen terus Berkali-kali Kalian harus sering-sering cek Jadwal dividen ya Kalian bisa cek di Kayak aku nih Pusatis Bisa di cek di IDX Di channelnya Eh di Apa Websitenya Bursa Sam Bursa Efek Indonesia IDX dia Bisa cek disini Tapi disini ngeceknya Satu-satu dia Pertanggal Jadi Agak Kurang Kurang efisien Jadi kalau Mau lebih efisien Langsung dipusatis ini Kayaknya sih Bagus ini informasinya Jadi udah Langsung dikasih Tanggal jumnya berapa X jumnya berapa Payment date nya Tanggal berapa Dikasih juga Sekarang harga jumnya Sama yieldnya Jadi kita bisa tahu Yield tertinggi Kalau PTI yang kemarin aku beli Termasuk yang tinggi cuy 13% Jadi dia dibagi 326 saham Per satu saham ya Dengan harganya tuh Waktu itu kemarin Harga jumnya 2450 Harga terakhir tutupnya Jadi masih untung Sebenarnya ini aku Kalau sekarang rugi ya Tapi kalau kalian Karena Dividend Kalau kita Dapat dividend tuh Pasti saham-saham Dividend tuh Kena Dividend trap Bahasanya Jadi pasti Habis Tanggal jum Tuh dia pasti Akan turun 7% 7% gitu Sampai di angka stabil Baru dia nanti Naik lagi Ini udah nanti Ini udah nanti angka stabil Di 2080 2000 Nanti lama-lama Naik lagi Nanti pas harga Kemarin aku Aku dapat harganya 2430 cuy Jadi kira-kira nanti Pas harga segini Atau naik sikit Baru aku jual lagi Jadi Untungnya Untung dividen Jadi selama ini tuh Aku untungnya tuh Untung dividen Jadi duitnya Udah masuk Ini 300 ribu Kemarin Duitku 11 ribu Udah masuk 290-an Berapa Jadi sisanya Kena dipotong wajak Nanti dapatnya Kayak gini cuy Ada catatannya Catatannya bisa minta ke Sekuritas kita cuy Saham Mana saham Bentar Aku bukain Dividen Atau nanti Setahun sekali Itu kita bisa nge-print sendiri Jadi nanti kita dapat Stock dividend listing Kayak gini Jadi ada Oh 10% Dia Kena Pajaknya 10% Ini masih kecil sih Pemain baru Pemain Pemain ecek-ecek Kalau dibandingin Pemain Budi Hartono Dan lain-lain Ya jauh Nah kayak gini Jadi makanya Gak heran Kalau satu Kayak Si pemilik jarum Pemilik BCA tuh Setiap Pembagian dividen tuh Bisa triliun Triliunan Dia dapat cuy Karena Tergantung yield juga Yang dibagiin sama Si Si saham Si saham tersebut Begitu Kalau mau cepet Terus dapat dividen Kalian sering-sering Ngecek kayak gini Terus Kalian bandingin Misalkan harga ini Dividennya nih Roti nih 25 Bandingin harga Roti Sekalang nih Roti saham Itu berapa Nanti kalian bisa Ngitung sendiri Apa Yieldnya 1220 nih Dibaginya 25 Ya kira-kira 25 Dibagi 1220 Dikali 100 Ya 2% Doang Ya lumayan lah Tapi terserah dirimu sih Kalian bisa Memenuhkan Pilihan saham-saham itu Tergantung dirimu Sama tergantung Apa Keyakinanmu Ya Kalian Kalau kalian bisa Ngelihat Tentang Pergerakan Keuangannya Dan lain-lain Itu lebih bagus Karena gak bisa Kita nyaranin Beli saham ini Beli saham ini Karena setiap orang kan Tipe Investingnya Itu beda-beda Tipe Tipe orangnya Itu Dia Cenderung Kemoderat Ke agresif Dan lain-lain Itu tergantung Kalian sendiri Kalian yang bisa Nilai diri Kalian sendiri Jadi Makanya Aku gak bisa Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak kasih saran Karena juga Pemula juga Terus Emang gak bisa Gak kasih saran Ke orang Apalagi Menurut Investasi Kalau yang Cari aman-aman Beli ke deposito Dan lain-lain Reksadana Pasar uang This is ok Atau P2P Is ok Yang koin Rombo Jadi Sudah pasti aman Begitu Kita Sudah berapa menit Kalau Sudah 6 menit Kita bahas apa lagi Oh iya Ini real Jadi ini kan aku Sudah ada duit lagi Cash nih 305 ribu Bisa ngecek Di sini juga Di sini ternyata Kita bisa ngecek Di sini Kemarin aku baru Ngeh Login dulu Langsung di sahamnya Sini bisa Daripada ke account Jadi kita bisa Lihat view Cash Cash kita Selama Hari ini Sama Hari ini sama Dua hari ke depan Bagaimana Lihat portofolionya Di sini Sama hari ini Habis kita beli Nanti ada sembar Di sini Statusnya Gimana Nanti ada di sini Status di bawah Ini kemarin Jarang aku klik-klik Ternyata Berguna juga Daripada aku Ngeklik balik-balik Di account view Portofilio Tapi baik di sini Nah Buat real ini Kemarin ini Kalau menurutku Ping pongnya Bagus Terus Habis ini 30 Juli ini Kan mau dapat Undian Jadi Kalau kalian yang suka Suka giveaway Ini bagus nih Coba tau Dapat mobil Atau rumah Ini belum pernah Aku ping pong Karena aku Emang niat Ngehold Untuk ikut undian Karena aku Sering bermimpi Dapat mobil Apakah ini Aku dapat mobil Semoga aja Jadi gak usah Beli Gak usah Bayar cicilan lagi Karena cicilanku Udah banyak Udah gede Udah cicilan rumah Oke Itu aja Oh iya Kalau informasi Realnya Real ada disini Repower Asia Indonesia Disini ternyata Namaku disebut Jadi Kalau kita klik sini Terus kalian baca Ada nama aku disebut Di dalam Apa itu SID Dan dari mana Saya merupakan SID itu Identity Account Effect Anda Anda bisa minta Atau menyanyikan Kesekuritas Anda Tempat dimana Anda membuka Rekening saham Bisa dicek di Youtubenya Mas Dany Trigusuma Dikasih linknya Coba kita lihat Apakah benar linknya Ternyata benar Cik Dany Trigusuma Cara mengklaim Nomor undian Dari saham Repower Mantap juga Nama aku Ditaruh disini Tapi gak tau ya Banyak orang yang Akses apa enggak Kalau banyak ya Lumayan lah Perumuh-perumuh Begitu Kalau ada pertanyaan Tanya aja di coba Nanti aku jawab Bye Nanti aku selamat menikmati